Jika ucup nirin mengajak anak istri belanja baju lebaran, lain lagi yang dilakukan oleh Jenny Cortez. Menjelang idul fitri, menggendong anaknya yang masih balita, Jenny datang ke pasar tradisional untuk membeli daging dan ayam lengkap dengan bumbu-bumbunya. Halo pemirsa selebrita pagi, nah Jenny sekarang lagi ada di pasar Harapan Indah, pasar modern, udah gitu Jenny hari ini mau belanja, belanja ayam sama belanja daging. Kira-kira belanja ayam sama daging di deket-deket lebaran ini harganya udah naik apa belum ya? Kita ke tempat daging dulu, harga dagingnya berapa? 12-12 Oh masih 120 ya? Harganya ternyata belum naik, masih 120 karena kita sudah langganan jadi harganya sepertinya tidak dinaikkan, masih biasa. Nah kalau tadi harga daging harganya masih 120, kalau harga ayam kira-kira udah naik apa enggak ya? 4 tekor potong 8 Nah udah naik, jadi kalau yang kecil 35 masih sama, terus kalau yang gede? Itu tadinya 38 jadi 40, nah kita minta disuang karena kita belinya banyak kan, jadi dapet lah 38. Sekarang waktunya kita beli bumbu, kita cari bumbu-bumbunya, bumbu daging sama bumbu ayam disitu ya, yuk! Dari pasar selesai membeli daging dan ayam, Jenny Cortez mampir kesualaian. Kali ini yang ia beli adalah kebutuhan untuk membuat bingkisan lebaran. Sejumlah kue kaleng, minyak dan makanan ringan dibawa dalam jumlah yang tidak sedikit. Oke Jenny lagi di salah satu supermarket, nah beli untuk anak kosa nih THR, beli kue-kue, ini ada kue-kuenya nih, satu orang dua macem ya. Terus sama beli keperluan makanan Zeva, tuh. Terima kasih buat Selebrita Pagi udah ngikutin kegiatan Jenny hampir sehari ya, bye-bye!